senior di film guys itu orang lama masukin YouTube ya apa-apa ya rumahnya ngomong-ngomong padat ada isinya gitu tuh Bang tahu enggak syuting FTP ceritanya gue FTP Mas Ule Slipping FTP tuh request rkti syuting baru D2 Ming nih ngapain kok lu ngasih duit gua honor eh buset deh gua bilang syuting belum selesai honor orang susah udah pengalaman alatnya dimana-mana juga gitu Hai Pak Henda awalnya di rapi asapun adil berarti gua sering ketemu sama dia ya berarti kan emang menurunkan sering banget ke rapi Bang dulu syuting aja kita lokasi di rapi almarhum anaknya yang mana sih unit ketiga Oh unit ketiga di atis abad masih ada ya yang kau dipecat eh buset nih kalau ketahuan dia masukin ya hancur ini udah dipecat kasihan ya udahlah mencari rezeki ya oke ya dulu orang kantor kan tau ini gimana kita nggak boleh pakai aku isi ulang FTP ya nggak usah wajet aku asli waduh parah banget itu korupsi wajet gue makin lo gue mau belas wajet buset dah akhirnya kan ngesidap tuh ketahuan dia nggak tahu waktu orang kantor anjir video ini gelas aku habis di belas kap astagruhaladzim tiba gelas kap bahaya itu itu udah nggak bingung gue ya jadi baru-baru janganlah nggak boleh itu sama kru juga nggak sehat metong ntar berunya aduh hancur banget iya bener-bener rapi mah gila nuning tuh sedih sama abah ya nuning tuh kayak punya cerita sendiri di calling mau FTP an bang biasa kan emang FTP terus kan honor juga lancar banget gitu itu gue ketemu anak-anak sama abah dia pakai rumah kembar gue pakai rumah hai hai nanti gue gomelin dulu nah gue makan gue kan ya ngeumpet ngapa ini aduh nah gue ngepeng jadi Nuning itu ditawarin bang FTP tiba-tiba ada wa stripping dari MD ya Nuning milih stripping terus kata Abah, Abah Nuning bingung, udah Nuning gak usah bingung ambil aja strippingnya, kata gak tau strippingnya apa Nuning lupa, Nuning tinggalin itu FTPnya Abah, itu disitu sedihnya nyesek sampai sekarang bang Nuning itu sebenernya lebih cinta sama rapi, cuma karena Abah yang ngasih keputusan langsung tanpa gue berpikir lagi, udah dia nyuruh gue cabut ninggalin dia, disitu gue sedih beberapa kemudian Abah udah gak ada, itu gue nyesek banget Abah, Abah, Abah tapi, kerja, nilai test nvd, sama di kru, ngeap dan di stasiun tidurnya gak terjangin iya iya iya, kecil bang ada keponakan uning dari ibu, kerja di RCTI, CW, si Aci ini sekarang masih keingetan tuh baik banget, tinggal di depok bang, tinggal depok di gang, aduh depoknya parung gitu udah kampung banget tuh pernah Nuning sekali datang kesitu punya rumah dia mah enak punya rumah di depok tuh beli tanah kali bikin rumah gitu tapi sekarang belum kedengeran curhatannya, dulu sempet gitu, gaji kecil katanya gitu di RCTI apalagi MNC, lebih menjauh dulu mnc 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 mos mnc mnc hê 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 ? mnc itu Nuning juga pengalaman masalah pembayaran itu kan Nuning orangnya bang gak ada basa basi, mohon maaf ya di grup nih, kan yang lain cari muka mungkin takut dipecat, apa gak mau nanyain honor tuh padahal honornya udah 3 bulan kali ya ya wajar dong nanya ini maaf honor gimana, mungkin pada gak suka tuh sama gue unit UMnya terus yang lain pada di belakang Nuning tanyain lagi jadi gak berani ngetingin loh, jadi gue yang disogor-sogorin, tapi emang dasarnya gue juga orangnya apa ya, bukan frontal ya maaf nih honor kok belum turun gini-gini, paling berani ngerti gak peduli, gue mau lo pecat yang penting gue bener dong, gue nanyain honor honor udah lama terus dia gak suka ngelepon, kamu gimana kok saya disalahin pak bapak kan yang berupusan dengan kantor ya wajar kalau saya menanyakan jangan bapak malah balik marah ke saya terus jadi kayak gue, gue tuh kayak nyaris di blacklist nanti gak loh, nyari kayak oh ini katanya orang ini suka nanyain honor ya wajar loh gue nanyain honor yang lain juga nanyain, cuma mereka gak mau terang-terangan mungkin mereka takut dipetak ya gue mah Masya Allah ya jawab gue mah Alhamdulillah gue bilang tapi gue ada di jalan yang benar gue gak bisa kayak gini kalau honor terlalu lama ya ditanyain wajar dong nah dari situ bang, padahal gak suka dilaporin kayaknya gue nih si Nuning jangan dipakai katanya kali kayak gitu, gue lucu tuh lucu enggak banget, sampe sekarang bang gue aja cipa yuk anjir serius parah parah eh tau deh nih nil abah eh 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 saya enggak pernah ngutang bapak boleh nanya ke orang eh enggak gue denger kata dia ya udah sebakan denger yang mana lu gituin aja langsung ngasih keputusan sendiri malam ini juga saya out eh kalau saya salah menurutkan sama apa tapi menurutkan bapak belas diri eh bulu eh dari pertama dari pertama itu gue tesin semua tiga hari mau masuk nggak masuk masuk bodoh itu dari siku gue kan lu mah kayak gue disini maat gue magang unit bukan magang ya si dika kenal abang si dika oh eh nuning katanya apaan udah lu sama kerjaan gue aja ya gue harian ya dik asik pegoh lumayan pegoh padahal kan beda depan yang jauh ya bener kan bang kerja ngetik-ngetik pagi-pagi bang pemain tuh baru dateng udah dikasih transport anjing dika tuh gitu bang orangnya saking jujurnya dan nggak mau pusing dan kata abang kan cinema pencang juga dulu ya anjing si nuning katanya kata pemain pagi-pagi udah bagiin transport ya abis gimana kerjaan gue nggak ada lagi gue bincu nge-nge-nge ngomong yaudah pulang tapi tanggung geliri risikonya iya kan memang nge-nge sama kayak dika sistemnya anjing anjing giri ti sedih bincu nge